Presiden Republik Indonesia cuma sakit, bangsa ini 240 juta, jangan presiden itu dipilih dengan fikiran menguji coba, dengan fikiran karena umur, harus karena kemampuan. Hal dengan kemampuan, dengan kemampuan itu, itu hampir semua kemampuan itu diperoleh dari pengetahuan dan pengalaman. Nah kalau hanya sekedar umur, itu sangat berbahaya itu, karena bisa menjadi coba. Kalau menteri ya, 100% yang kita dukung, karena kalau menteri itu hari ini tidak cocok, besok kita ganti. Jadi kalau presidennya tidak cocok, tidak ada pengalaman, berbahaya, itu lima tahun negeri ini menderita. Dan lihatlah semua negara, negara apapun, selalu presiden atau pedana menterinya melalui tahap-tahap. Lihat Singapura, dia menteri, wakil padana menteri, baru padana menteri. Lihat si dia orang itu, walaupun bapaknya padana menteri. Lihat Malaysia, selalu menteri, menteri pendidikan, selalu menteri keuangan, baru wakil padana menteri, padana menteri. Lihat India, padana menteri, bertahun-tahun jadi menteri, baru padana menteri. Lihat Amerika, Amerika itu kalau bukan gubernur, dia senator. Jadi bukan karena dia umur. Kalau dia muda, oke. Tapi syaratnya punya pengalaman. Jangan karena dia muda, akhirnya saja muda. Akhirnya ada uji cowok penegeri ini, berapa risikonya 240 juta orang jadinya kalau gagal gitu kan. Jadi harus orang yang punya track record. Sangat baik kalau dia muda, tapi yang lebih penting daripada umur, ialah track record dan pengalaman. Siapa bilang bahwa Jokowi tidak punya pengalaman? Dia kan gubernur DKI, pengalamannya dari warga ke Solo. Tapi jangan tiba-tiba, karena dia track record Jakarta, tiba-tiba di calon kompresiden, bisa hancur negeri, bisa masalah negeri ini. Ya kalau sukses di DKI, ya silahkan. Saya sendiri mengusulkan dia. Supaya satu tingkat di atasnya. Karena saya anggap baik di Solo, maka bisa naik di atasnya. Itu DKI. Biarlah dia DKI dulu. Itu kan hanya masalah populeritas. Belum membuktikan bahwa dia mampu mengurus Jakarta. Kalau dia mampu mengurus Jakarta dengan sangat baik, otomatis punya kemampuan untuk mengaruh negeri ini. Saya kira kita tidak bicara seperti itu. Janganlah dicampur adukkan Jokowi itu. Biar aduk. Dia fokus sebagai gubernur DKI. Jangan tiba-tiba dicampur aduk. Nanti negeri ini tidak punya nilai. Nanti ini kacau negeri ini. Akhirnya bukan lamar-lamar. Kita lihat pada waktunya nanti. Tidak. Terima kasih telah menonton